bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi teman-teman saya hari ini malam ini ya kedatangan kado dalam kantong hitam ini apa isinya Mari kita buka sama-sama ya guys dan ternyata isinya adalah mixer mixer untuk pengkocok kue ya ngocok kue maksud saya jadi ini mereknya Miyako kata yang punya ini tidak bisa hidup guys jadi kita enggak tahu ini kerusakannya apa biasanya sih kerusakannya dilitannya ya biasanya putus ataupun terbakar gitu biasanya ini hanya prediksi saja tapi saya nggak tahu belum dibongkar ini kita coba juga tidak bisa hidup sehingga hidup-hidup sudah dicolokin ya ini terminalnya tersambung ya oke terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa untuk tinggalin like dan subscribe-nya agar saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video lainnya dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya semoga selalu diberikan kesehatan dan keselesaian amin jadi setelah mixernya saya buka ini untuk dalamannya ya guys jadi dalamannya seperti ini kita akan coba cek nantinya apa-apa aja yang merusak ini untuk tombol-tombol sweetnya ya speed speednya speed 1 speed 2 speed 3 sampai 4 ya kalau nggak salah sampai 4 Ayo kita cek dulu untuk lilitannya apakah ada yang terbakar ataupun putus gitu biasanya kalau untuk mixer ya kalau nggak hidup gini ada yang terbakar guys tapi kalau dicek-cek buta-buta gini enggak ada yang terlihat hangus ataupun terbakar kita coba cek dulu pakai multitester digital ya di sini saya menggunakan buzzer jadi kalau dikonsepkan sentuhkan gitu langsungnya dia berbunyi ya seperti ini berarti dia terhubung kita cek dulu untuk kabelnya apakah ada yang terputus bagus-bagus satu lagi bagus ya tidak ada yang ini kenapa bisa nggak hidup ya padahal kulitnya bagus apa yang berbungkus kuning ini yang putus kita nanti buka ya guys kita cek lagi bagian ini dalaman ini dekat kuningan ya berhubung bagus bagus-bagus bagus-bagus jadi ini terhubung ya guys berarti untuk lilitan dinamanya bagus ya tidak ada yang putus ataupun terbakar apa harus kita bongkar lagi apa penyebabnya mixer ini tidak bisa menyala kita coba ini yang kuning ini ya kita bongkar tadi saat diceksi bagus ya itu untuk ke switch kita pastikan aja siapa tahu ada yang putus gitu tidak terhubung ya jadi untuk memastikinnya kita harus bongkar jadi ini sudah dibongkar ya jadi yang hitam yang hitam itu bekas percikan arang ya jadi ini ke menggunakan haram sama seperti gerindah ya jadi ini arangnya nih nah ini arangnya ada dua buah untuk arangnya masih panjang ya bisa digunakan sebisa digunakan maksudnya jadi kita coba bongkar aja ini kita bongkar aja yang kuning yang berbongkus kuning ketahuan ada yang putus tapi tadi setelah saya cek bagus ya cuma untuk memastikan teman-teman aja kita bongkar aja jangan lupa untuk menekan like-nya guys subscribe-nya juga tinggalin ya Oke kita cek-cek aja nih disini tidak ada yang putus guys jawabah kita cek lagi nah ini tuh hubungan setelahnya terhubung kita coba sebelah lagi ya ini memastikan nih ini terhubung jadi tidak ada yang putus tidak ada yang terbakar ataupun angus gitu saya curiganya sama per ini mungkin tidak menekan menekan dengan arang kekuningan jadi tidak bisa hidup ya jadi coba kita bungkus lagi kita pasang disini tidak ada yang putus berarti ini salah prediksi ke tidak ada yang putus ya jadi buat teman-teman siapa tahu yang mempunyai mixer ataupun blender gitu nggak hidup dicek aja untuk lilitan kuningan biasanya cuma militan ya ada yang terbakar ataupun putus gitu ya putus karena berkapur ya mungkin terlalu bebannya juga terlalu banyak-banyak ya jadi nggak mampu itu dipaksakan jadi dia lilitannya panas bisa menyebabkan langsung hangus atau terbakar kita coba ulang lagi pasang ulang kembali maksudnya eh curiganya tadi disini di arang ini nah pada bagian ini saya curiganya sama pir ini coba aja kita pasang ya mungkin tadi pirnya tidak nekannya tidak menekan ke arang gitu jadi arang tidak menyentuh kekuningan kita pasang ulang kita pasang ulang muto yang nah saya curiganya di sana hampir ini kita coba colokin lagi ke listrik guys coba tau mau menyala oh iya lupa lupa untuk switchnya ya switchnya belum di on-con coba colokin nah itu hidup berarti benar prediksi saya berarti yang penyebabnya tidak bisa hidup itu arangnya ya guys mungkin pirnya gitu tidak anehkan ataupun tidak nyempuh ke bodi ya satu kan nempel nempel di bodi ini bagus baru saja coba jadi pengalaman buat teman-teman siapa tahu punya mixer seperti ini dicoba aja di cek dulu di cek dulu pada bagian lilitan kalau tidak ada yang terpakat coba cek aja untuk bagian arang jadi kita coba pasang kembali seperti semula itu ini kita coba ceknya coba ceknya kita coba ceknya ini hidupin lagi ini 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 oh ibu speed-speed 132 speed 3 4 sampai 5 ya ternyata sampai 5 Oke ternyata ini kelima Oke buat pengalaman yang buat kita ya guys ya jadi nggak hanya lilitannya saja yang terbakar ataupun kutus ternyata di arangnya juga bisa terjadi perusahaan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya minta maaf terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa tinggalin like ya ya